Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang penting dan sering dipertanyakan, yaitu tentang hukum dana talangan umrah dan haji dalam pandangan Islam. Sebagai umat Muslim, menunaikan ibadah haji dan umrah adalah impian dan kewajiban bagi yang mampu. Namun, tidak sedikit dari kita yang dihadapkan pada keterbatasan finansial sehingga mencari alternatif untuk mewujudkannya, salah satunya melalui dana talangan. Banyak lembaga keuangan menawarkan program dana talangan untuk haji dan umrah. Namun, apakah hal ini sesuai dengan syariat Islam? Bagaimana pandangan ulama tentang dana talangan ini? Mari kita simak pembahasannya dengan lebih mendalam. Judul, Hukum Dana Talangan Umrah dan Haji Hukum Dana Talangan Umrah dan Haji dibahas dalam artikel berikut ini. Dalam praktiknya, dana talangan umrah dan haji ini masih mendapat kritikan dari para ulama. Dikutip dari almanhaj.org.id, pakar ekonomi syariah Ustadz Dr. Erwan di Tirmid ZMA menyatakan kepastian akan kehalalan atau tidaknya produk dana talangan umrah dan haji ini sangat berhubungan dengan kemabruran ibadah orang yang mendapatkan dana produk ini, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda. Sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadith Riwayat Muslim Bentuk Akad Dana Talangan Haji dan Umrah Ustadz Erwan di Tirmid ZMA mencontohkan, seseorang yang ingin mendaftar haji mendatangi salah satu lembaga keuangan syariah, lalu mendaftarkan diri untuk haji dengan membuka rekening tabungan haji, serta membayar saldo minimal 500 ribu rupiah. Kemudian agar ia mendapatkan kepastian kursi untuk tahun berapa, maka ia harus melunasi sebanyak 20 juta rupiah. Bank dapat memberikan dana talangan dengan pilihan 10 juta rupiah, 15 juta rupiah, 18 juta rupiah, papar Ustadz Erwan di Tirmid Z. Andai pendaftar memilih talangan 18 juta rupiah, berarti ia mengeluarkan dana tunai pribadinya sebesar 2 juta rupiah. Lalu 18 juta rupiah akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah. Utang pendaftar ini ke lembaga keuangan syariat LKS sebanyak 18 juta rupiah akan dibayar secara angsuran selama satu tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,5 juta rupiah. Sehingga yang harus dibayar ke LKS sebanyak 19,5 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi utangnya kepada bank, maka ia dikenakan biaya administrasi baru. Andai pendaftar memilih talangan sebesar 15 juta rupiah, berarti ia mengeluarkan dana pribadinya sebesar 5 juta rupiah tunai, sementara 15 juta rupiah akan ditalangi oleh LKS. Utang pendaftar yang berjumlah 15 juta rupiah akan dibayarkan ke LKS secara angsuran selama satu tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,3 juta rupiah. Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS sebanyak 16,3 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi utangnya kepada LKS, maka ia dikenakan biaya administrasi baru. Andai pendaftar memilih talangan 10 juta rupiah, berarti ia mengeluarkan dana pribadinya sebesar 10 juta rupiah tunai. Dana 10 juta akan ditalangi oleh LKS. Utang pendaftar ini ke LKS sebanyak 10 juta rupiah akan dibayar secara angsuran selama satu tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1 juta rupiah. Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS sebanyak 11 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi utangnya kepada bank, maka ia dikenakan biaya administrasi baru. Tinjauan Fiki Ustadz Erwandi Tirmidzi menjelaskan, jika diperhatikan secara saksama, maka didapati bahwa dalam produk dana talangan haji ini ada dua akat yang digabung dalam sebuah produk. Kedua akat, tersebut adalah akat kordeh pinjam-meminjam dalam bentuk pemberian talangan dana haji dari pihak bank kepada pendaftar haji. Akat yang kedua adalah ijarah jual-beli jasa dalam bentuk ujrah fiadministrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terhutang kepada LKS atau bank sebagai pemberi pinjaman. Menggabungkan akat kordeh dengan ijarah telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam. Beliau bersabda, tidak halal menggabungkan akan pinjaman dan akat jual-beli, hadis riwayat Abu Dawud dan disahikan Syekh al-Albani rahimahullah. Akat ijarah termasuk akat jual-beli yaitu jual-beli jasa. Dengan demikian, produk dana talangan haji ini bertentangan dengan hadit Nabi Sallallahu alaihi wasalam di atas karena dalam produk tersebut digabungkan dua akat tersebut. Alasan lainnya, akat ijarah ini bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba dari pinjaman yang diberikan sehingga termasuk dalam larangan pinjaman yang mendatangkan manfaat keuntungan. Namun bila pintu pengambilan keuntungan ini dapat ditutup rapat maka bisa saja digunakan sebagaimana difatwakan oleh berbagai lembaga fikir nasional dan internasional. Sebagaimana yang dinyatakan dalam fatwa DSN yang membolehkan mengambil biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dalam jumlah tetap dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman. Namun ternyata fatwa tersebut tidak dijalankan pada praktik yang dijelaskan sebelumnya, yakni besarnya biaya administrasi bervariasi berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Ini jelas-jelas bahwa pihak bank tidak sekadar menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan, akan tetapi di sana telah dimasukkan laba dari pinjaman. Maka jelas ini hukumnya termasuk ribah. Jika dilihat dari persentase besarnya biaya administrasi ini, yaitu sekira 10 persen dari besarnya pinjaman, ini hampir sama dengan bunga pinjaman yang ditarik oleh bank konvensional. Himbauan. 1. Untuk Lembaga Keuangan Syariah agar menerapkan fatwa Dewan Pengawas Syariah DSN, dan tidak keluar dari fatwa, yaitu menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan besaran biaya tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman. Jika ini dilanggar, maka akan menyebabkan terjatuh ke dalam praktik ribah. 2. Untuk DSN, selain mengeluarkan fatwa diharapkan dapat memberikan sanksi bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk tidak sesuai dengan yang difatwakan melalui DSN yang terdapat di setiap bank syariah. 3. Untuk masyarakat yang mendaftar haji jangan sampai terjebak dalam produk ini karena mengandung syubhat ribah yang berakibat terhadap kemabruran hajinya karena berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan cara ribah. Hendaklah ia membayar tunai sebanyak 20 juta rupiah agar bisa mendapatkan kepastian sit nomor urut untuk tahun keberangkatan, dan jangan menggunakan dana talangan bank. 4. Bagi kaum muslimin yang telah telanjur, maka ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. 5. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari robnya, lalu terus berhenti dari mengambil ribah, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. 6. Orang yang kembali mengambil ribah, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah Surat ke-2, Ayat 275 Dan hendaklah ia berusaha sekuat tenaga untuk menutupi sisa talangan secepatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah haji umat Islam, pungkasnya. Demikianlah penjelasan mengenai hukum dana talangan umroh dan haji. Ibadah haji dan umrah merupakan bentuk ketakwaan seorang Muslim kepada Allah, yang ditunaikan dengan kesungguhan hati dan kemampuan yang dimiliki. Islam mengajarkan kita untuk menunaikan ibadah ini ketika kita telah mampu. Baik dari segi fisik maupun finansial, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 97. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kebaituloh. Melalui konsep kemampuan istihtuah Islam memberikan batasan yang jelas mengenai syarat pelaksanaan ibadah ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, agar ibadah kita diterima dan berkah. Menggunakan dana talangan, jika di dalamnya terkandung unsur riba atau ketidakpastian, dapat merusak tujuan suci dari ibadah ini. Maka, kita harus berhati-hati dan senantiasa mencari jalan yang halal dan diridui Allah. Demikianlah pembahasan kita mengenai hukum dana talangan untuk umrah dan haji. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dengan cara yang diridui-Nya. Ingatlah, bahwa segala hal yang dilakukan dalam ibadah haruslah sesuai dengan syariat, agar ibadah kita diterima di sisinya. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.